Kemudian kita edit lagi untuk jadikan dia sedikit lebih timbul begitu Dan ini adalah hasil akhirnya Sertifikat yang memang benar-benar murni didesain menggunakan PowerPoint Halo, selamat datang kembali dan selamat bergabung Pada hari ini kita akan belajar mendesain sertifikat Dengan aplikasi Microsoft PowerPoint Saya pikir ini menjadi alternatif apabila kita belum mahir menggunakan aplikasi desain grafis Di video ini, saya akan menjelaskan step by step secara detail Bagaimana cara membuat sertifikat tersebut Sebelum kita mulai, silakan berikan subscribe Anda Ikuti video ini, sampai akhir jangan skip dan pantengin terus Baik Ini adalah desain sertifikat yang sudah saya buat sebelumnya Namun disini kita akan membuat dari awal ya, membuat ulang dari awal Di halaman yang masih kosong Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwasannya PowerPoint yang saya gunakan ini adalah versi 2019 Jadi nanti kalau Anda menggunakan versi yang sebelumnya Silakan menyesuaikan saja Oke Langsung kita masuk ke menu insert Dan kita buat shape nya dulu Saya akan buat kotak Di sini Kemudian setelah kita membuat kotak, menu format akan aktif Kita pilih edit shape Nah disini ada edit point Edit point ini digunakan untuk melengkungkan ya Atau membuat perubahan dari objek kotak yang kita buat tadi Klik di salah satu sudut Contohnya saya akan naikkan dulu ya Supaya dia kira-kira sama dengan yang contoh Kemudian ini ada titik putih Itu dilengkungkan saja Kemudian klik yang sebelah sini Ini juga bisa dilengkungkan seperti ini Kalau sekiranya kurang cocok silakan disesuaikan Nah kira-kira seperti ini Kemudian saya tidak mau pakai outline ya Jadi Saya klik objeknya Kemudian klik kanan dan pilih format shape Maka menu format shape akan berada di sebelah kanan Dan Line nya Saya no outline Kemudian kita akan memberi warna gradasi Yaitu di fill Kita pilih warna gradient Seperti itu Kemudian saya akan ubah Sehingga nanti nampak beda dengan yang depannya nanti Oke Saya ambil satu warna Ada menu gradient ini Beberapa type nya Ada linear Ada radial Ya Ada rectangular dan sebagainya Kemudian Di bagian ini juga ada direction Silakan dipilih saja Selanjutnya Saya akan merubah warna ini Saya tidak akan mengambil warna biru Jadi saya akan ambil warna Kira-kira ini Oke Yang selanjutnya Yang selanjutnya Saya akan jadikan dia Saya meng-copy ya Meng-copy objek ini Boleh menggunakan Ctrl C, Ctrl V Atau klik kanan copy Dan sebagainya Tapi di powerpoint Cara yang paling mudah yaitu Aktifkan objeknya Tekan Ctrl Dan tarik saja Dia akan meng-copy objek Baru Nah yang ini Baru saya akan kasih Warna biru ya Oke Kemudian Saya sedikit kecilkan Dan saya letak Di bagian atasnya Seperti ini Atur posisinya Dan sedikit saya Susun Kira-kira Seperti ini Selanjutnya Saya akan memberi Efek 3D Yaitu Dengan memilih Efek Kemudian Ini ada beberapa menu Pilih yang 3D Kemudian Tentukan objek 3D nya Oke Sekarang sudah jadi Jadi seperti Timbul begitu Yang berikutnya Kita akan membuat Bagian yang Kecil ini Oke Yang kecil itu Kita masuk insert lagi Pilih objek Kemudian ambil Objek yang ini Segitiga Sebenarnya objek Objek lain juga boleh Karena nanti Ini juga bisa dilengkungkan Seperti tadi Klik kanan Oh sorry Pilih format Kemudian edit shape Edit point Dan ini Klik salah satu titiknya Kemudian Nanti bisa dilengkungkan Seperti ini Ini saya tarik ke atas sedikit Seperti ini Kemudian saya lengkungkan lagi Begitu juga ini Saya lengkungkan Sampai mendapatkan Bentuk yang sesuai Oke Kira-kira seperti itu Kemudian Saya sekali lagi Akan memberi warna Gradient Saya ambil yang kuning ini Kemudian Kemudian Pilih lainnya No outline Dan saya copy Sekali lagi Untuk memberikan efek Yang berbeda Jadi Saya kasih warna Fill gradient Kemudian Pilih yang lebih gelap Mungkin seperti ini Dan saya sedikit Kecilkan Oke Selanjutnya Kalau memberi efek 3D Juga seperti tadi Kita pilih Efek 3D Jadi Kira-kira Seperti itu Kita sesuaikan ya Yang selanjutnya Dua objek ini Saya akan copy Kemudian Saya akan flip Di bagian ini Dengan cara Dalam keadaan objek Masih aktif Pilih rotate Kemudian ini ada pilih Ya Tuh Ada Horizon Kemudian Saya rotate lagi Dan disini Saya sesuaikan Dengan bentuk Yang Itu Nah seperti ini Tidak apa-apa Karena nanti Kita akan tutup Dengan objek yang lain Berikutnya Kita Membuat Bentuk yang ini Pilih insert Dan pilih Objek baru Kemudian Tentukan Gambarnya disini Kan tertutup ya Tetapi posisi ini Dia berada Di atas Dan kalau kita Mau merubahnya Cukup klik kanan Kemudian pilih Send to back Dan ini juga Dua objek ini Kita pilih dulu Klik kanan Send to back Begitu juga Dengan ini Send to back Nah Kira-kira Seperti itu Kalau ternyata Kurang Lebar Bisa Dibesarkan Sedikit Sehingga Tampil Oke Perfect Untuk backgroundnya Ini kan masih putih Kalau mau mengaktifkan background Dengan memilih Apa namanya Tekstur Ataupun background gambar sendiri Juga bisa Masuk ke Design Kemudian Kemudian Pilih Format background Kemudian Pilih Pattern Disini ada banyak Patternnya Tinggal pilih saja Maka disitu Lihat ada perubahan Backgroundnya ya Sesuai dengan yang kita inginkan Silahkan saja Untuk Minimalis Saya pakai yang Titik-titik ini Tentu saja Warnanya juga bisa Diganti Kalau kita mau Dan seandainya Kita juga mau Menggunakan background Sendiri juga bisa Yaitu dengan cara Memilih Picture Or texture Ini texture Juga banyak Pilihannya Kalau mau Silahkan Disesuaikan Dengan Certificate Yang kita inginkan Kalau seandainya Mau memasukkan Gambar pada background Pilih insert Di menu Picture or texture Pilih insert Kemudian From file Dan Pilih objeknya Contohnya ini Nah seperti itu Tapi saya tidak akan Gunakan ini Saya pakai yang Tadi saja Yang titik-titik Biru Oke ini lebih Simple Selanjutnya Adalah kita Mengambil Bentuk ini Jadi Sudah tersedia Di powerpoint Di menu insert Kemudian pilih Icon Untuk Icon ini Pastikan kita Mempunyai Koneksi internet Kemudian Saya search Dengan memilih Win Dan ini adalah Objek yang Kita perlukan Pilih insert Objek ini Belum bisa Diubah warnanya Hanya Warna solid saja Jadi kita bisa Merubah satu warna saja Supaya dia bisa Diubah dengan Warna gradient Pertama kita harus Klik kanan Dan convert To shape Kalau convert To shape Sekarang semua Menunya disini Sudah aktif Kemudian pilih Gradient Dan tentukan Warnanya Seperti Yang kita Yang kita inginkan Oke Kira-kira Seperti itu Selanjutnya Saya akan Jadikan Objek ini Menjadi sedikit Timbul Dengan memberi Efek 3D Seperti itu Nanti disini Kita bisa Kasih tulisan Oke Berikutnya Kita akan Membuat Textnya Atau Kita bisa Memberi logo Di bagian sini Sekali lagi Kita masuk Insert Pilih Icon Nah disini Ada berbagai macam Objek yang Kita bisa gunakan Free Dari PowerPoint ini Sendiri Jadi kita Tidak perlu Membuatnya Kalau seandainya Ada yang Dianggap cocok Langsung saja Kita bisa Memakainya Kita cari dulu Kira-kira Objek mana Contoh Saya ambil ini Saya masukkan Seperti tadi Untuk merubah Warnanya Klik kanan Convert to shape Dan Letakkan Di Mana kita akan Letakkan Logo tersebut Selanjutnya Kita bisa Mengubah Warnanya Oke Untuk Linenya Saya nonkan Desain Certificat ini Sudah hampir Selesai Kita akan Sedikit Kasih Motif Nanti Sekarang Kita akan Masukkan Textnya Disini Sudah Saya Copy Aja Oke Saya Posisikan Seperti ini Kemudian Ini Semua Textnya Menggunakan Textbox Menggunakan Textbox Saya Copy Desain Kita sudah Hampir Selesai Dan Selanjutnya Kita akan Berikan Frame Frame Di bagian Luar Seperti Tadi Kita Pilih Insert Kita Masukkan Kotak Biasa Disini Dan Untuk Fillnya Kita Pilih No Dan Kita Akan Bermain Di Line Saja Line Kita Tebalkan Dengan Memiri Width Saja Sampai Sesuai Contohnya Saya Pilih 20 Terlalu Besar Saya Ganti 15 Oke Kira-kira Seperti Itu Kemudian Kita Edit Lagi Untuk Jadikan Dia Sedikit Lebih Timbul Begitu Dan Ini Adalah Hasil Akhirnya Sertifikat Yang Memang Benar-benar Murni Didesain Menggunakan PowerPoint Jadi Sebenarnya Kalau Kita Bisa Lebih Kreatif Lebih Banyak Desain Lagi Yang Kita Bisa Buat Dengan PowerPoint Tanpa Harus Menggunakan Aplikasi Desain Grafis Yang Tentu Saja Penggunaannya Lebih Kompleks Dan Perlu Kemampuan Untuk Mengelola Aplikasi Desain Grafis Tersebut Demikian Video Tutorial Saya Hari Ini Mudah-mudahan Dapat Memberi Manfaat Jika Demikian Silahkan Share Pada Teman-teman Siapa Tahu Ada Yang Memerlukan Video Ini Terima Kasih Telah Menonton Dan Sampai Jumpa Lagi Tahu 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 Terima kasih.